Selamat pagi, selamat beraktifitas. Telah terjadi banjir bandang di sungai Lukulo. Banjirnya sangat dahsyat. Ada kapal tongkang yang putar-putar di tengah sungai. Banjir masih terus mengalir dengan jelasnya. Kondisi kali ketak saat ini. Mintrip-mintrip. Bismih melewet. Cara bahasa mumpun ini melewet. Bluedag. Luber. Mengerikan. Ya Allah. Melaporkan ini adalah jebolan. Tanggul jebol Kali Kemit. Kebetulan bertempat di desa Sawangan. RT 2 LW 5. Kecamatan Kuarasan. Kurang lebih tanggul yang jebol sekitar 10 sampai 15 meter. Dan ini keadaan sekitar Samping tanggul. Ini termasuk sudah surut. Mudah-mudahan hujan segera redak. Dan air depit air sungai semakin. Selamat menunggu. Selamat menunggu. Berita- Something Sky schien. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini situasi di Jati Cajar, sedang banjir yang luar biasa. Kami mohon kepada sejulur-julur untuk tetap pas pada. Yang belum bangun, mohon bangun. Karena hujan belum terdek, insya Allah banjir masih airnya meluap. Kami mohon untuk berhati-hati. Kami mohon untuk berhati-hati. Kondisi terkini Jati Cajar, lor ya. Ayo, kira-kira, ngasak lah. Musibah, musibah. Kendang kabe, dokongane. Info terkini. Kau kue, kue, mangsek nangkoko. Kusak, kabe. Kaya, ngereg-gubungnya kaya. Kaya, kaya itu. Kaya, kaya itu. Kaya, kaya meja, kaya mau bangun. Laporan pandangan mata di lokasi bencana banjir. RT2, RW2, Desa Sembirkadi, Paten Perembun. Laporan dari rumah Agusep tadi yang juga termasuk korban banjir. Kondisi di Jembatan Kedungbuner saat ini air masih di bawah kolong. Masih sekitar setengah meter dari bawah kolong jembatan. Kita lihat, merat, dan jalan-jalan. Informasi Jembatan Sungai Telomoyo, Desa Wetonkulon, penghubung alternatif Puring Gombor. Jembatan Sungai Telomoyo, Desa Wetonkulon, penghubung, 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 penghubung. Ya, inilah penghubung tinggir jalan raya. Sungai Gebang meluap. Update terkini. Rumah yang upi. Rumah yang upi. Rumah yang ini, dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan kadar situasi banjir terkini depan rumah saya sangat tingginya. Datangnya air, sehingga sampai saat sekarang posisi sekontrol. Dan kemudian, sayanglah suatu merapat ke Kecamatan, absen dulu, kemudian pamit. Kurban sementara, padi-padi yang sudah kering. Buasah kembali. Baju-baju buasah kembali. Belum sarapan. Baju-baju buasah kembali.